Intro Yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jauh lagi dengan si Arifan Adan Hakim Untuk mengumpas kisah-kisah misal yang ada di dunia Hal-hal yang dulunya tabutah layak di perbincangan Sekarang saya akan memperbincangkannya Kisah-kisah tersebut akan kekuak Selengkap-lengkapnya guna menjadi pengetahuan Bagi kita semua di channel Arifan Pertahan Hakim Oke guys sekarang saya alhamdulillah dapat Pesan dari Gmail saya Atas nama Dera Dera seorang siswi yang sekarang di bangku SMP kelas 9 Atau kelas 3 ya Dia itu dari Depok Oke baik Dera itu anak ketiga Dera anak ketiga Yang pertama kakaknya itu adalah Ari laki-laki Dia udah menikah sama Dini Yang kedua ada Ira Ira itu Dia seorang perempuan Dia sudah menikah Dan sekarang dia tinggal di suaminya Kalau kakak yang pertama Ari Dia tinggal di Depok Bareng sama keluarganya Dera Ada Dera Lalu ada adiknya satu lagi Namanya laki-laki masih kecil Dia namanya Deri Baik Kisah ini bermula ketika 6 bulan setelah menikahnya Kakak keduanya alias Ira Keluarga Ira itu Bapaknya Mamahnya Kakaknya Kak Ari Lalu Kakak Ifarnya Lalu ada Dera sendiri Dan ada Deri Dia pergi ke Desa Dimana Ira tinggal Nah itu Itu 6 bulan setelah penyekahnya Katanya dapat kabar Bapak Ira itu Kemungguran Ira mengalami kemungguran Sehingga Keluarganya Ira Ya datang dong Dia itu mau menjenguk Keluarganya Ira Ira itu menikah dengan Diki Diki itu adalah putra Pertama dari Sesepuh desa tersebut Orang-orang menyebutnya Kepala Dusun Oke 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 Bapak Luiz ya Agak bingung ya Jadi Mereka itu berkunjung Ke rumahnya Ira Dan alhamdulillah Ketemu dan sampai lah Di sebuah desa Mohon maaf Mohon maaf banget Desanya juga Tidak Dikasih tau Tidak dikasih tau Oleh Dera Oleh Dera Yang mengirim Cuman dikasih Cuman tulisan Desa Ekk Ekk Ya berani seperti itu Nah Oke 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 Setelah itu Setelah bertemu Dengan Dera Alhamdulillah dan Ira pun bahagia tapi Ira seolah-olah menyemunyikan sesuatu yang dipendamnya sehingga Ira itu matanya itu terlihat oleh kakaknya yaitu Ari Ari mengira bahwa Ira kayak yang gak baik-baik saja sehingga jam 4 sore itu Ira berbisik ke mamahnya bilang seperti ini mah cepetan pulang mah cepetan pulang dia bilang seperti itu tapi kata besanya atau kata sepuh sepuh dusun ketua dusunnya atau mertuanya Ira jangan pulang udah aja nilai disini karena bagi mereka ibarat keberkahan bagi desa itu ibarat keberkahan bagi desa itu nah sehingga orang apa tuh keluarga Ira pun sangat senang banget mendapatkan kata-kata itu yang dilontarkan dari besanya dari mertuanya Ira tapi sekali lagi Ira dengan memohon ketika gak ada siapa-siapa ketika bapaknya Ira lagi ngobrol ke sana ini lagi kesana lagi ada yang main adik-adiknya Ira dia bilang ke mamahnya mamah mamah please mamah pulang pulang jangan kemalaman pulang disini mamah mamah melihat melihat Ira anaknya menangis kenapa kamu nangis kenapa dengan senyuman kayaknya mamahnya itu juga emang agak kaget sebenarnya kenapa nah Dera Dera itu tiba-tiba menghampiri lalu Dera menghampiri kepada kakaknya Kak kau ada apa-apa cerita tapi pokoknya kata kakaknya kata Ira Dera Ira Tolong bawa web ujuk mamah kamu pulang sekarang oke setelah itu tiba-tiba udah mau malam mereka pun ketika jam 8 itu dikasih makan jadi mereka tuh makan malam bareng-bareng makan malam makan malam akhirnya Ira pun diem aja oke kata besarnya gimana makanannya hidangannya enak enak bapaknya kan juara-juara makanannya enak banget enak banget enak banget tapi kan karena mereka aduh terima kasih terima kasih Pak terima kasih ya Ibu terima kasih tapi Ira pun Ira hanya bersedih aja tiba-tiba Ira pun ke kamar sebentar saya ke kamar dulu jadi Dera itu melihat Ira pergi ke kamar nah Dera pun pura-pura ke air dia itu mengintip ada apa tiba-tiba suaminya yaitu Mas Diki Mas Diki pun dia bilang seperti itu udah kamu gak boleh sedih seperti itu tapi kata Ira aku takut mas aku takut sudah cukup cukup janin saya yang hilang dia bilangnya seperti itu Dera kan kebingungan apa maksudnya akhirnya Dera pun mengendap-endap karena kan rumahnya juga panggung ya rumahnya juga panggung mengendap-endap langsung dia bilang tiba-tiba dia berbisik Pak aku ada PR aku harus pulang ada daring nih katanya emang lagi online ya ada daring ada daring udah gak apa-apa daring aja disini disini susah sinyal selasihnya seperti itu Pak dan Dera pun membujuk Pak tiba-tiba Ira bilang seperti ini oh ada PR ya yaudah kalau ada PR udah pulang aja kamu gak harus pintar ya kayak kamu tuh pada pintar-pintar adik kamu juga pintar ya kak akhirnya mereka pun jam 9 lebih jam 9 malam baru pulang tapi biasanya jangan-jangan udah jaminin udah malam takut bahaya wah blablabla pokoknya tapi udah aja Pak biarkan aja dia pulang gak apa-apa mereka pun pulang naik mobil Ira pun lega Dera melihat wajah Ira kayak gini setelah-setelah tersenyum dengan kayak gini akhirnya eh dihadap oleh yang menjaga ronda sami membawa obor dengan api yang menyala-nyala udah Pak gak boleh pulang Pak udah aja nginep di rumah saya aja jika kepala dusun tidak tidak mengizinkan keluarga Bapak untuk menginep udah aja nginep aja di keluarga saya ya enggak gak nginep aja dari keluarga saya mereka pun semuanya menawari nginep tapi enggak terima kasih keperluan ada ada keperluan akhirnya mereka pun bisa pulang kembali deh ke demo disana Dera mulai aneh Dera mulai aneh Dera langsung mulai panas mulai panas mendengar suara mendengar suara-suara ketika mau tidur mendengar suara-suara yang seorang menggil Dera 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 seperti itu Dera pun Dera pun sakit sehingga besoknya pun gak ikutan daring sehingga sakit panas dia dirawat di rumah sakit Analisa dokter Dera 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 baik-baik saja Dera hanya panas menggigil terus tulisan panas menggigil panas dingin tapi baik-baik saja ayahnya kan emang seperti itu agak keras baik-baik gimana dok dokter itu dibentak sama bapaknya baik-baik gimana gimana dok baik-baik gimana ini putri saya jelas-jelas dia itu panas dingin tapi saya tidak menemukan gejala-gejala ini panas dingin ini hanya hanya biasa-biasa bagaimana dia itu gak bisa gak bisa makan dia itu baru makan sekali langsung muntah-muntah jadi seperti itu ini gimana makan sedikit muntah mencium bau parfum muntah dan gak ada asupan makanan sedikit pun akhirnya tiga hari diimpus menyisakan hanya hanya lemah tak berdaya diara lemah disana drop dokter dia bilang seperti ini apakah pak takutnya putri bapak terinfeksi di jalan corona kaget dong keluarga enggak enggak coba dia langsung pindah ke rumah sakit yang satu alhamdulillah ternyata hasil swab negatif dibawa dong karena mamanya takut udah udah gak usah dibawa ke rumah sakit aku ntar dikoronakan akhirnya Ari pun kakak pertamanya yaudah saya panggil ustad aja panggil ustad aja ternyata ustad pun dipanggil ke rumahnya dia melihat ternyata daerah itu seolah-olah ada sosok jadi dia dia tuh lemah gak berdaya hanya berbari saya di tempat tidur dia tuh gak bisa bangun-bangun karena karena aduh mohon maaf ya kayak ada yang ngelonin gitu jadi kayak ada yang ngeluk ternyata sosok ganda rawak jadi ada yang seperti itu akhirnya ustad itu bertanya bapak dari mana abisnya dia dibilang Ari bilang ya Mas Ari bilang kepada Pak Usari kami sebenarnya sekeluarga baru liburan dari desa ini daerah ini kami apa aja yang kamu lokal disana kami cuman makan kami pulang apakah mungkin di perjalanannya ada sosok makhluk yang ikut tapi bagai kenapa biasanya spesies yang seperti itu gak pernah ikut sampai kayak gini kecuali kecuali apa ustad kata Ari kecuali keluarga bapak yang kamu datang itu dia bersekutu dengan sesosok ganda rawak tiba-tiba mamahnya bilang mungkinkah mungkinkah anakku anakku itu gak bahagia bapaknya kan langsung merah marah ke Pak Ustadz Pak Ustadz kamu kalau ngomong tolong hati-hati jaga Pak Ustadz Anda itu tahu agama Anda itu tahu syariat Islam tapi kenapa Anda mampu berkata demikian seolah-olah Anda itu telah memfitnah besan saya itu yang diungkapkan kata Pak Ustadz oke oke tapi mamahnya sudah Pak sudah Pak saya melihat dengan jelas saya melihat dengan jelas bahwa air mata yang dikeluarkan ira ke mamah itu gak bohong kita itu nyuruh kita harus cepat-cepat pulang nah orang-orang kan yang ada di sana kan kebingungan emang emang kenapa itu apakah siap kenapa sih ada sosok sosok itu datang ke rumah dera kenapa ada apa siapa yang salah oke 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 siapa yang salah ada apa di desa itu oke mungkin saya akan karena mungkin panjang ini ceritanya pokoknya tetap saksikan cerita-cerita misteri ini setiap malam jumat jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan aktif jadi orang yang pertama yang menonton video selanjutnya jangan lupa di like di share buat teman-teman kamu biar teman-teman video atau apa yang kamu tahu jika teman-teman semuanya memiliki sebuah kisah kalian jangan suka DM di instagram saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih